Pemirsa kuota pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 ini jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh petani. Total jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani Lombok Timur sebesar 31.000 ton lebih. Namun kuota pupuk subsidi yang diberikan hanya 27.000 ton. Jumlah tersebut tentu jauh dari kebutuhan, sehingga dikhawatirkan dampaknya menyebabkan pupuk menjadi langka. Pemerintah pusat telah mengeluarkan alokasi kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 ini. Pada tahun ini Lombok Timur mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi untuk oreas sebesar 28.000 ton bertambah 1.000 ton. Namun bertambahnya jumlah tersebut masih jauh dari total jumlah kebutuhan petani yang berjumlah 106.000 petani dan kebutuhan pupuk sebanyak 31.110 ton. Kasih pupuk pesticida dan perlindungan tanaman bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Lombok Timur Anita Ikmawati mengatakan, jumlah kuota pupuk yang diberikan masih jauh dari jumlah kebutuhan petani. Karena bertambahnya areal tanam serta petani tidak diimbangi dan bertambahnya kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah. Sehingga dikhawatirkan kasus kelangkaan pupuk yang terjadi tahun 2020 lalu akan terulang. Karena kurangnya kuota tersebut serta menghindari terjadinya salah sasaran, petani diwajibkan membawa fotokopi KTP serta mengisi pom untuk menebus pupuk tersebut. Petaninya bertambah juga kebutuhan, usulan kebutuhan kita yang sebelumnya dua, untuk urea ini, contohnya urea itu 27.600 sekian menjadi 31.110 ton. Bertambah jumlah petani, bertambah jumlah luasnya areal tanam selama tiga musim satu tahun itu, terus bertambah juga, tapi tidak dibarengin dengan penambahan alokasi. Jadi alokasi yang sudah kita diberikan itu bisa kita kembali untuk merelokasikan kembali. Sementara itu untuk kuota pupuk bersubsidi SP36 terjadi pengurangan. Dari 4.502 ton menjadi 4.272 ton. ZA bertambah dari 2.742 ton menjadi 2.860 ton. Pupuk NPK bertambah dari 6.600 ton menjadi 6.900 ton. Serta pupuk organik dari 8.048 ton menjadi 8.091 ton. Hailey, Lombok TV, Lombok Timur.